Nah, pernah nggak sih kamu yang punya akun Instagram itu kena banded dari Instagram? Jadi memang ada beberapa alasan tentang akun Instagram yang kena banded dan itulah yang kita membahas dalam video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya Niko dari Social Media One Credit tempat Anda bisa belajar tentang pemasaran melalui media sosial dan top kita hari ini sebetulnya bicara tentang alasan apa aja sih sebetulnya yang membuat sebuah akun Instagram itu bisa kena band. Jadi band di Instagram sebenarnya cukup variatif sebetulnya. Ada beberapa macam band yang bisa kena dari akun Instagram. Ada yang sifatnya lebih ke common atau yang umum atau yang ringan boleh saya sebut gitu ya. Yang biasanya kita sebut sebagai nama soft band. Di mana soft band itu paling cuma nana nggak bisa nge-like, komen, follow gitu-gitu ya. Tapi ada juga beberapa kasus yang mana posting Anda mungkin hilang gitu. Termasuk juga akun Instagram yang benar-benar hilang atau dihapus sama Instagram. Dan kenapa itu bisa jadi? Tentanya ada beberapa alasan dan saya akan pandu Anda gitu ya. Salah satu artikel yang kita tulis juga nih di blog kita, di Social Media One Market. Anda juga bisa lihat link-nya di sebelah sini gitu ya. Nanti Anda juga bisa cek di deskripsi. Nanti saya akan masukin buat Anda juga. Hal yang penting adalah, kalau Anda perhatikan gitu ya, ada tiga hal yang bisa Anda pahamin terkait dengan untuk bisa menghindari band di Instagram. Tapi pada dasarnya, di sini ada beberapa hal gitu ya. Ada tiga hal utama yang bisa membuat Anda di band sama Instagram. Pertama adalah karena Anda melanggar copyright. Ini yang paling berat sebetulnya. Jadi copyright itu karena ingat bahwa Instagram itu adalah sebuah entitas bisnis juga yang profesional. di Instagram sendiri itu punya klausul-klausul tertentu yang bisa mendapatkan limitasi tertentu dari beberapa brand atau pemilik copyright tertentu yang membuat copyright itu nggak boleh bisa digunakan di platform apapun termasuk di Instagram. Sehingga pada kebanyakan kasus gitu ya, copyright yang benar-benar sifatnya lebih kemonetary, artinya sifatnya komersil gitu ya, itu bisa jadi dapat kena penalti di mana akun Anda benar-benar kena atau di band sama Instagram itu sendiri gitu ya. Biasanya sih Anda akan dapat kena notifikasi seperti ini ya. Jadi video Anda di blog, konten Anda di blog, dan lain-lain. Karena memang mengandung konten-konten atau logo gitu ya. Logo-logo kayak copyright. Ya ini kayak cukup banyak gitu ya. Copyright yang bisa Anda kena dari Instagram. Cukup banyak cukup menisintifikan gitu ya. Ya itu Anda bisa harus pahami dengan baik-baik dengan masalah copyright. Termasuk dengan musik, termasuk gambar, termasuk logo, termasuk itu juga bisa kena. Di kasus saya, dulu saya pernah buat copyright, kasus copyright gitu ya, di postingan Instagram di mana saya pakai kayak UI, UX yang Instagram, dan itu diapus sama Instagram postingannya, teman-teman. Jadi di kasus saya sendiri gitu ya, itu juga bisa terjadi. Pada beberapa kasus yang teman-teman saya juga pernah dapatkan adalah postingan dia gitu ya, walaupun sudah cukup lama ya, sekitar postingannya kalau nggak salah 2-3 tahun yang lalu, di mana postingan itu tidak ada masalah, teman-teman, sampai pada beberapa waktu terakhir, ya nggak baru-baru bekat ya, sekitar udah 5-6 bulan yang lalu. Akun Instagramnya itu dihapus sama Instagram permanen hanya karena perkara copyright yang sudah di posting 2-3 tahun lalu, teman-teman. Jadi bisa kebayang ya, kasus copyright itu signifikan banget, sehingga teman-teman sebaiknya bener-bener menghindarin, munculin kayak copyright-copyright tertentu. Kalaupun mau munculin copyright, sebisa mungkin jangan yang bersifat komersil. Poinnya di sana. Karena kalau sifatnya komersil, biasanya teman-teman juga akan kena kasus atau klausul ya copyright ini. Nah, kemudian selain dari copyright, ada juga postingan-postingan yang mengandung Sarah. Sarah banyak signifikansinya ya, teman-teman. Pokoknya yang mengandung masalah-masalah yang sifatnya lebih ke sensitif. Artinya sesuatu yang terlalu rasisme. Ini seperti itu juga tidak diperbolehkan di Instagram. Kemudian yang ketiga adalah menjual barang branded, bukan ori. Jadi ini terkait dengan yang namanya copyright tadi, sebetulnya. Jadi barang branded itu karena punya copyright, tentunya Anda juga punya masalah kalau Anda ya kena kasus yang copyright tadi. Biasanya pada beberapa kasus, Instagram akan ngapus postingannya aja, kalau misalnya nggak tergolong berat. Tapi pada beberapa kasus, kadang-kadang bisa jadi gitu ya, Anda bisa langsung kena yang namanya hardband, di mana akun Anda benar-benar hilang, dan itu nggak bisa diminta lagi, teman-teman. Jadi be careful sama itu. Kalau yang versinya nggak terlalu berat, kalau porsinya nggak terlalu berat, biasanya Instagram masih ngasih notifikasi. Notifikasi kayak bentuknya peringatan. Peringatan tertentu itu seperti apa sih? Misalnya kayak gini ya, ada peringatan yang sifat ringan, Anda bisa dapat hal-hal seperti ini, kayak ada pembatasan konten tertentu, kemudian ada akurat pemblokiran tertentu, sampai dengan tanggal tertentu. Kemudian benar-benar Anda dianggap violating our terms. Jadi Anda dianggap melanggar aturan Instagram. Dan Anda bisa appealing sebetulnya, Anda bisa ngajukan banding gitu ya, tapi pada kebanyakan kasus biasanya, kalau copyright, Anda appeal pun nggak bakalan bisa selamat akunnya. Jarang balik ya, teman-teman. Jadi pada beberapa kasus, sekali lagi kalau yang seperti ini, Anda bisa tinggal klik beritahu kami, Anda bisa kasih tahu alasannya, kenapa di-ban dan lain-lain, yang di-blokir, sorry. Kalau yang kayak gini, Anda bisa appeal, tapi sekali lagi pada kebanyakan kasus sih, kalau violating terms, biasanya nggak, agak susah gitu ya. Dalam pengalaman saya, agak susah teman-teman bisa kena kasus akunnya banyak lagi sih, teman-teman gitu. Jadi sekali lagi, be careful dengan tiga aspek ini ya, teman-teman, terkait dengan apa yang membuat akun Instagram teman-teman di-ban gitu ya. Walaupun di sini kalau teman-teman mungkin bayangin gitu ya, kalau misalnya kayak menggunakan aktivitas-aktivitas kayak follow-on-follow, pakai bot, apakah melanggar gitu ya, ya pada kebanyakan kasus Instagram nggak tahu itu, dan nggak bisa tahu secara real seperti apa, kalau Anda bisa jaga aspek tersebut, itu walaupun saya juga nggak rekomendasi metode seperti itu ya, tapi poinnya adalah ya follow-on-follow gitu, itu sebenarnya nggak ada masalah teman-teman. Yang kebanyakan kasus yang buat di-ban, ya itu sebenarnya tiga tadi ya, kayak copyright, sekali lagi sarang gitu ya, termasuk kayak teman-teman menjual kayak barang-barang non-ori. Jadi non-ori itu apapun itu, misalnya kayak teman-teman nyablon gambar logo karakter yang ada copyright-nya, itu juga teman-teman kena gitu, nggak boleh gitu ya. Jadi be careful sekali lagi dengan aspek-aspek tadi, minimal teman-teman juga bisa, ya menghindari resiko dari akun teman-teman di-ban gitu ya. Jadi sebentar mungkin teman-teman harus paham, suka tidak suka saat bermain media online, berkaitan dengan kasus copyright, jangan sampai teman-teman justru nanti kena masalah copyright saat brand teman-teman udah besar, dan jadi kasus yang lebih besar lagi nanti gitu ya. Jadi saran saya teman-teman harus paham itu. Nah, kalau memang Anda punya pengalaman tersendiri, saya akan dengan sangat happy untuk mendengar di komentar Anda di bawah gitu ya. Tentunya saat Anda sharing di komentar, teman-teman bisa jadi baca komentar Anda gitu ya, mereka bisa jadi belajar sesuatu juga dari Anda, atau dapetin pengalaman tertentu, kita bisa diskusi juga di kolom komentar di bawah, dan pastikan jangan lupa juga untuk subscribe di channel ini, untuk bisa dapetin berita-berita terbaru, dan jangan lupa, kalau memang Anda punya ideas atau ide tertentu, topik-topik yang menarik buat kita bahas, pastikan juga tulis di komentar, agar kita bisa buatin videonya buat Anda. Kurang lebih itu yang bisa saya sharing pada video kali ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video yang lain.